oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua gimana kabar kalian hari ini jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang pastinya sudah lama ditanyakan sama teman-teman semua bahwa lokasi saya itu sebenarnya ada dimana ada yang pernah jawab katanya apakah saya orang Jawa atau Kalimantan atau Sumatera atau bahkan Irian Jaya jadi sekarang kita sudah ada di planet bumi dan saya akan kasih lihat semua ke teman-teman secara detail kita akan menjelajah di tempat saya sering membuat konten dan tempat saya tinggal pastinya letaknya itu sebenarnya ada di kabupaten Endrekang di provinsi Sulawesi Selatan Indonesia pastinya dia itu salah satu kabupaten yang diapit oleh Tanatoraja dan juga kabupaten Pinrang sama Sidrap jadi untuk lebih lengkapnya sekarang di tampilan video saya sudah buka google map dan tampilannya persis di satelit kita sekarang berada di ruang angkasa kita langsung saja menuju ke bumi oke kita zoom dulu ya biar teman-teman bisa lihat lebih jelas oke nah ini adalah Indonesia dan kita masuk ke pulau Sulawesi nah kita zoom lagi sedikit nah sudah kelihatan kan jadi kabupaten Endrekang itu berada di tengah-tengah jantung Sulawesi bro Endrekang sendiri itu gak ada gak ada laut cuy disana yang ada cuma sungai, kali, empang dan pastinya banyak gunung disana jadi untuk teman-teman semua para pencinta alam yang suka trekking atau naik gunung silahkan datang di Endrekang pastinya disana banyak gunung oke kita langsung masuk lagi sedikit kita zoom nah Endrekang itu termasuk salah satu wilayah yang cukup dingin cuy soalnya masih banyak pepohonan walaupun saat ini sering ada pembalakan tapi gak apa-apa lah mudah-mudahan saja suatu saat nanti mereka sadar dan tidak mendebang sebanyak mungkin oke next kita bisa lihat kita sudah masuk di peta kabupaten Endrekang secara luas kalau kalian lihat disini itu banyak sungai cuy jadi ini merupakan tempat yang sering saya tempati buat mancing cuy nah ini sungainya banyak bro next kita zoom lagi nah sudah kelihatan kan kondisi sekarang di Endrekang itu air sungai lagi keruh karena memasuki bulan atau musim hujan nah kita zoom lagi sekarang kita zoom lagi nah kalau kalian tahu Endrekang itu sebenarnya di upit oleh dua sungai yang pertama itu adalah sungai mata alo sungai mata alo itu gak terlalu besar dia itu ada di sini ini adalah sungai mata alo ini kalau kalian bisa lihat ini adalah sungai mata alo dan di sebelah kiri ini adalah sungai sadang dan merupakan salah satu sungai terpanjang di Sulawesi Selatan pastinya nah kita zoom lagi sedikit kita zoom lagi sedikit nah kita sudah sampai di jembatan ini hop kita miringkan sedikit ini merupakan jembatan yang sering saya shoot bro jadi kalau kalian datang ke Endrekang saya kasih lihat kita mulai dari pintu masuk selamat datang nah kalau kalian bisa lihat Endrekang itu sungainya besar-besar cuy nah kita ke ini dulu bro pintu masuk selamat datang nah oke oke nah kita miringkan sedikit kesini oke nah jadi untuk teman-teman yang belum pernah datang ke Endrekang di video kali ini saya akan jelaskan secara detail pastinya tinggal buka aja google map ya biar kalian bisa juga lebih jelas lah nah kita zoom lagi sedikit zoom lagi sedikit oke untuk teman-teman semua yang mau datang ke Endrekang ini adalah pintu selamat datang dan di sebelah kanan itu kantor bupati kalau kita terus ini merupakan jalur 2 kita terus 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 ikuti saja jalurnya nah disini kita dapat hub ini adalah rutan atau rumah tahanan coy nah kita out sedikit dulu kita sudah disajikan sama pemandangan sungai dan juga pemandangan ini dia nah sungai nah sungai sebelah kiri ini gabungan dari sungai sadang yang saya sebutkan tadi dan juga sungai mata alo nah kalau kita jalan sekitar 1 km kita sudah mendekati kota Endrekang jadi kota Endrekang itu dari pintu selamat datang jaraknya itu sekitar kalau gak salah 1 atau 1,5 kg lah nah saat ini yang kalian lihat ini adalah jembatan Swiss nah seputar wilayah sudah jadi Swiss itu adalah sebuah singkatan untuk sebuah tempat di Endrekang ini dia jembatan yang sering saya tempati juga saya sering mancing di bawah sini coy di bawah kolong soalnya lumayan dingin oke sekarang kita menuju ke Swiss ini adalah Swiss nah kalau kalian lihat ini sering saya ambil gambar juga bro disini kalau kalian penonton saya yang lama pastinya tahulah ini jembatan Swiss nah sekarang kita menuju ke tempat saya kita kesini dulu ini kalau kalian lihat ini adalah pasar Endrekang dan merupakan pusat kota juga bro pasar Endrekang ini dia di sebelah kanan pasar Endrekang kalau untuk rumahnya mas keboy dia kalau kalian bisa lihat kursor dari mau saya rumahnya mas keboy itu ada di sekitaran sini dan tempat tinggal saya itu ada di sekitaran sini jadi jaraknya sangat-sangat dekat pastinya untuk pasar sendiri nah kita zoom out lagi kota Endrekang sekarang kita ke jembatan Trans Sulawesi ini jembatan biasa disebut jembatan jembatan baru nah kalau kalian masuk lewat jembatan baru kalian akan mendapat melihat masjid takwah masjid Muhammadiyah silahkan jalan-jalan ke Endrekang kondisi sekarang itu ya alhamdulillah lah air sungainya lagi keruh ada dua masjid yang besar di kabupaten Endrekang yang pertama masjid agung yang kedua masjid takwah nah inilah garis besar gambaran besar kota tercinta saya disini juga ada ada lapangan juga bro saya juga biasa ngambil gambar disini kalau ada kegiatan-kegiatan lapangannya ya modelnya kayak ginilah nah lumayan ada jembatan juga disini jembatan jembatan lama nah kalau kalian bisa lihat sungainya itu panjang jadi untuk teman-teman semua yang ingin menjelajah ke Endrekang atau ingin mancing silahkan pilih kalian bisa pilih yang disebelah kanan ini adalah sungai Matalo dan disebelah kiri itu adalah sungai Sadang dan yang pastinya panjang itu di Apit di Endrekang itu punya dua sungai kalau kita naik lebih lebih ke atas lagi kita akan sampai ke kabupaten Tanatoraja gitu loh coy kalau kita lihat strukturnya itu banyak gunung disini nah gunung di Endrekang itu jangan diragukan ini gunung ini nah ini juga gunung ini kotanya itu ya kecil tapi ya Alhamdulillah lah aman sejahtera masih banyak kebun juga di Endrekang sebenarnya oke sudah jelas kan jadi kalau dari Makassar atau dari Makassar ke Endrekang itu naik mobil sewa kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam kalian sudah bisa sampai kalian juga bisa rental mobil kalau yang dari luar Sulawesi kalau dari Sulawesi dan Makassar sekitar 6 atau 5 jam lah naik motor juga bisa coy akses jalan ke Endrekang juga sudah lumayan bagus oke kalian bisa menjajal sungai-sungai yang ada di Endrekang untuk ditempatnya buat mancing pastinya untuk ikannya sendiri masih kurang jadi kalau kalian punya bibit ikan silahkan dikirim disini sebenarnya saya pengen miara ikan toman hampala dan ikan-ikan apa namanya ikan-ikan pemangsa lainnya biar kita bisa casting tapi agak susah untuk saat ini oke bro nah itu tadi gambaran kecil dari tempat tinggal saya di Kabupaten Endrekang oke kita kembali ke ruang angkasa selamat kita lah setelah berjalan-jalan dan mungkin ini dulu video dari saya saya gak bisa kemana-mana dulu saya harus menemani istri tercinta yang sedang tidur di belakang oke mungkin nantilah kalau ada kesempatan kita pergi mencari lokasi mancing lagi pastinya oke wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati